Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Morning. Kita awali informasi dari mancanegara pemirsa. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri kembali mengevakuasi tahap keempat keluarga negara Indonesia dari negara konflik Lebanon. Sebanyak 20 WNI dan 1 WNA yang mayoritas mahasiswa yang mengenyam pendidikan di Lebanon tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Inilah para warga negara Indonesia yang baru tiba di Terminal 3 Kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten setelah mengudara selama berjam-jam keluar dari negara konflik Lebanon. Sebanyak 20 WNI dan 1 WNA tiba di Indonesia dengan menggunakan pesawat Qatar Airlines QR-958 usai dievakuasi dari negara Lebanon yang sedang konflik dengan Israel. Kepala Subdirektorat Perlindungan WNI Kemenlu, Ahmad Bayhaki menjelaskan proses evakuasi tahap keempat gelombang kelima berjalan lancar dengan jumlah 20 WNI plus 1 WNA yang merupakan suami dari WNI. Untuk jalur, memang sebenarnya kita selalu membuka berbagai macam opsi untuk membawa para evakuasi WNI kita kembali ke tanah air. Kalau mungkin ibu dan bapak pernah tahu, itu sebenarnya memang jalur yang paling kita utamakan, kalau kita sedangkan jalur udara. Namun karena memang kita ada satu dan lain hal, kita menggunakan jalur udara, kita berangkatkan para WNI kita dari Perut menuju ke KBRI Damascus dengan berkoordinasi dengan komunikasi badan kebatasan, kemudian menginap satu hari di sana. Kemudian kita berangkatkan dari KBRI Damascus dan menuju ke Jordanian dengan berkoordinasi dengan KBRI Aman dan mereka menginap sekitar dua hari. Seperti Rina Mardiana, salah satu WNI yang sudah lima tahun tinggal di Lebanon menjelaskan, jika tempat tinggalnya hanya berjarak sekitar 10 menit dari lokasi perang dan situasinya sangat tegang, sehingga banyak yang mengungsi dari tempat konflik ke Beirut. Ya, yang daerah-daerah sana pada mengungsi ke daerah-daerah semua yang rata-rata yang nggak ada partai oleh sekolah itu. Langkah kemarin pas evakuasi, seperti apa? Tutup julian atau mudah? Saya sama anak-anak di pantung sama perbukaannya. Pertanyaan KBRI Bagus sama KBRI Damascus. Oh, ada Pak Sikus sama KBRI Aman. Alhamdulillah, walaupun perjalanan yang panjang, selama sampai sini yang percayaan, di Bira, saya agak malah yang benar-benar soal. Evakuasi ini akan terus dilakukan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan sangat memprioritaskan WNI di Lebanon agar seluruhnya pulang ke tanah air. Pasalnya ketegangan antara Israel dan Hezbollah terus meningkat dan kekhawatiran akan perang regional yang lebih luas di Timur Tengah. Dari Tangerang, Bantan, Andrianto, Jurnalis NTV, melaporkan.